Yang pemirsa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Dinas Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Menegah Kabupaten Batanghari di tahun 2024 ini, dari 60 ruko BBJ yang dipiliki Pemda Batanghari, ada 10 penyewa ruko yang belum melakukan perpanjangan sewa. Bahkan dengan kondisi tersebut, penyewa saat ini sudah diberikan tegurah pertama dan kedua. Dalam meningkatkan retribusi Kabupaten Batanghari, ini salah satu upaya pemerintah daerah yaitu menerapkan penyewaan ruko Bulian Bisnis Center atau BBC. Akan tetapi, di tahun 2024 ini, ada sebanyak 10 ruko yang masih menunggah belum diperpanjang oleh penyewanya. Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batanghari, Edi Sapara mengatakan, dari 60 ruko yang disewakan, baru 50 penyewa yang melakukan perpanjangan. Sedangkan 10 penyewa masih belum juga melakukan perpanjangan. Para penyewa tersebut dikarenakan orang lama, jadi pihak Pemda masih memberikan masa tengah waktu. Dan untuk 10 penyewa yang menunggak ini, total tunggakan mencapai 70 juta rupiah keseluruhannya. Ya, untuk tahun perjalanan ini, dari 60 ruko BBC, ada 10 yang masih menunggak. Nah, Bang, ini kan ada 10 nih. Ini bagaimana langkah kita ke depannya, Bang? Ya, kalau langkah kami, secara aturan, memang kami sudah menyampaikan surat. Nah, ada surat tuguran pertama, ada yang sudah sampai tuguran kedua, dan juga ada yang mau sudah ke surat tuguran ketiga. Nah, nanti setelah surat tuguran ketiga itu, barulah kita meminta bantuan ke pihak pendekat perdagangan. Nah, Bang, ini masing-masing ruko ini nunggak, ini berapa nih bayaran yang harus mereka bayarkan, Bang? Kalau ditulis BBC kan, kita kan per tahun ya. Pertahun, hitungan itu 7 juta satu tahun. Cuman kan kalau seharusnya mekanismenya, kita bayar dulu, baru kita mati itu. Mekanismenya kan begitu. Nah, ini kan bukan orang-orang baru, ini orang yang sudah berjalan beberapa tahun. Nah, seharusnya mereka begitu habis, temponya itu habisnya ya habis di masa kontrak. Kan begitu. Nah, sementara sekarang mereka menepati, artinya mereka menepati sekarang kan di luar kontrak. Seperti itu. Nah, himawan kita pada pengontrak ini seperti apa, Bang? Ya, himawan saya kepada pengontrak, agar segeralah mencari solusi untuk dapat menyelesaikan tonggakan ini. Sehingga kita bisa membuat kontrak pemain. Meski demikian, pihaknya tetap memberikan teguran kepada pihak penyewa yang belum melakukan perpanjangan. Pihaknya juga telah memberikan surat teguran pertama dan teguran kedua. Dan jika nanti masih tidak diindahkan, maka akan dilanjutkan kepada pihak pendekat peraturan daerah. Selamat Riyadi, Jik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!